Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan sharing dan juga bahas tentang bagaimana cara hapus channel youtube kalian secara permanen ya disini kita bakal menunjukkan bagaimana cara menghapus channel youtube kalian secara permanen sehingga tidak dapat kalian gunakan lagi nah sebelum kita lanjut ke lebih jauh, boleh dongkalkan subscribe dan like video ini dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian dapat beritahu ketika ada update terbaru dari channel komputer HP ini ya nah disini kalian bisa lihat untuk channel kita ada beberapa channel yaitu dengan cara masuk ke channel switcher caranya tinggal kalian masuk saja ke bagian ini untuk ngecek channel kalian, kalian tinggal klik saja disini ya nah untuk masuk ke channel switchernya, itu dengan cara seperti ini kalian tinggal ketikan saja di address bar di browser kalian kalau ini kan channel yang bakalan kita hapus caranya tinggal kalian masuk saja ke channel switcher kalau pengen pilih-pilih channel mana yang mau kalian hapus atau kalian bisa pilih di opsi di sebelah kanan kemudian kan ketikan di kotak pencarian atau address bar seperti ini ketikan youtube.com slash account akan dibawa ke halaman seperti ini kemudian kan pilih setelan lanjutan scroll ke bawah ya, pilih setelan lanjutan ini kemudian kalian lihat disini, ini adalah detail akun kalian mulai dari id pengguna dan juga id channel youtube kita nah disini kalian bisa lihat ada channel default abaikan, kemudian kalian lihat di bagian bawah ini ada hapus channel ada tombolnya juga dan kita bisa langsung hapus channel dari sini jadi kalau kita sudah hapus channel dari sini maka secara otomatis channel youtube kita bakalan hilang dari pencarian youtube dan juga kalau kita ketikan address channel youtube kita tadi bakalan akan ada notif bahwasannya channel ini sudah tidak aktif atau sudah ditutup oleh pemiliknya langsung saja kita praktekkan disini, kita refresh nah disini langsung saja kita klik hapus channel maka secara otomatis kita akan dibawa ke halaman verifikasi seperti ini ya yaitu dengan memasukkan password dari akun gmail kita jadi kalian masukkan akun gmail kalian disini bukan akun gmailnya ya, tapi passwordnya karena sudah include dengan gmailnya kalau sudah tinggal kita klik next kemudian disini di halaman selanjutnya kita ada dua opsi sebenarnya kita bisa hide my content atau hapus secara permanen untuk kontennya yang mana kalau kita hapus secara permanen untuk kontennya berarti kita menghapus channel youtube kita secara permanen juga dan tentu tidak dapat kita kembalikan lagi kalau sudah kita hapus seperti ini mungkin ada beberapa channel yang mungkin bisa dihapus seperti ini tapi masih bisa dikembalikan kecuali kalau kalian punya 1 juta subscriber ataupun 2 juta subscriber itu masih mungkin bisa untuk dikembalikan kalau tidak seperti itu opsinya ya seperti ini saja sebenarnya ada video kalau kalian sudah pernah upload video bakalan ada video termasuk video juga yang bakalan permanen di delete dari konten kalian tinggal kalian klik saja delete my content kemudian kita copy nama channel kita di bagian sini ada channel name kita copy dan kita paste di bagian bawah sini kemudian kita tinggal delete my content secara otomatis channel kita bakalan terhapus dari youtube dan juga hasil pencarian youtube kita refresh disini kalau tidak percaya tinggal kita tutup dan kita refresh di bagian ini maka secara otomatis bakalan ada notifikasi merah seperti ini channel ini tidak ada atau channel ini bakalan sudah ditutup atau sejenisnya ya jadi channel ini tidak dapat kita temukan lagi di youtube jadi seperti itulah tentang pembahasan kita dalam video kita kali ini semoga bermanfaat kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan menarik jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video kita kali ini oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati